Petugas Gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung bersama tim Rescue Damkar menyisir lokasi kemunculan buaya muara di pesisir kota Bandar Lampung. Namun penyisiran tersebut belum mendapatkan hasil. Petugas Gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Lampung bersama BPBD Kota Bandar Lampung dikerahkan untuk mengevakuasi buaya muara yang meresahkan masyarakat di sekitar Pulau Pasaran Teluk Betung Selatan. 20 orang petugas gabungan BKSDA dan BPBD kota yang dilengkapi dengan tongkat jerat dan jaring dikerahkan untuk mengevakuasi buaya. Namun setelah beberapa jam menyisir lokasi kemunculan buaya muara, petugas belum berhasil mengevakuasi buaya yang meresahkan warga tersebut. Badan pelanggan bercana merespon upaya untuk melakukan pencerian, tapi sampai dengan saat ini kita masih belum berhasil menemukan satwa buaya tersebut. Kemudian kemunculan buaya ini juga masih kita pelajari juga apakah memang dia sudah menetap di sini atau dia sifatnya kanyut, terbawa, harus ataupun dia sedang mencari tempat untuk habitatnya ya. Karena mulai heboh-hebohnya kan di minggu-minggu ini. Dan untuk selanjutnya ya kita tetap melakukan pemantauan, monitoring di sini. Kita mau bekerjasama dengan pihak kelurahan, warga-warga sekitar. Kita himbau juga untuk berhati-hati, berhati-hati di air ya. Minimal ya waspada lah gitu. Tengok kanan, tengok kiri dulu. Kalau aman ya silahkan gitu. Sebelumnya ada informasi dari warga bahwa buaya muara berukuran besar kerap berkeliaran dan membuat warga khawatir untuk beraktivitas. Untuk antisipasi hal yang tak diinginkan, BKSDM menghimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di sekitar perairan sampai buaya berhasil dievakuasi. Dari Kota Bandar Lampung, Putri Purnama, Metro TV Lampung.